Oke guys, selamat datang ke daily charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat kalian yang, kayaknya buy limit gue nyaris-nyaris kena nih ya, nanti gue cek deh ya. Lalu selanjutnya Solana minus 3,28%, Cardano 1,31%, dan selanjutnya. Jadi kita bisa lihat bahwa overall terkoreksi, sesuai dengan, bukan prediksi ya, sesuai dengan kurang lebih analisa kita tadi pagi. Eh, bukan tadi pagi, kemarin ya, lebih tepatnya di Jawa Teng kemarin. Oke, dan kita bisa lihat lagi di weekly-nya bahwa ya, kurang lebih mirip-mirip seperti yang kita bahas di cerita kita kemarin ya. MA200 di daily ya, 200 di daily kembali menjadi resisten bagi Bitcoin. Dan yang kita bisa lihat itu terjadi karena kenapa close dari Bitcoin di weekly nggak bagus, ya dia close di bawah MA50. Jadi, ada kemungkinan dia bisa mengejar 42 ribu, tapi gue lupa kemarin sebenarnya ada satu lagi daerah support, yaitu 45 ribu ya, di 45 ribu. Jadi sebelum ke 42 ribu, ada kemungkinan bisa tertahan dulu di 45 ribu. Kalau sampai 45 ribu tembus, 42, ada yang 42 tembus, siap-siap bisa sampai ke 40 ribu, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Dan kita bisa lihat sebenarnya, andaikan sampai dia masuk ke daerah 40 ribuan, berarti itu naik line-nya sudah sama. Ada kemungkinan bisa head and shoulders, lebih besar kemungkinannya. Dan apabila bentuknya seperti ini ya, dia sudah turun sampai ke naik line yang sama dengan yang di shoulder kiri, nah dia naik lagi, dan dia ter-reject oleh MA50 atau ball support band, Nah, siap-siap, itu ada kemungkinan bisa benar-benar jadi head and shoulders, gitu ya. Jadi, semoga saja tidak terjadi seperti itu ya. Semoga saja dalam beberapa minggu ke depan dia bisa kembali lagi naik, tembus MA50, dan tembus lagi ball support band, gitu. Dan plus, seperti yang kita sudah bahas beberapa kali sebelumnya ya, di daerah 39 ribu, di daerah sini nih tepatnya ya, 39768, itu adalah satu statistik di mana Bitcoin selama 11 tahun sebelumnya belum pernah pecah. Itu saat Bitcoin menahan ball support band, harga weak terendahnya itu biasanya tidak, sorry, bukan biasanya, tapi selama 11 tahun kebelakang nggak pernah ketembus, gitu. Jadi, in theory, harusnya probabilitasnya besar bahwa tidak akan tembus 39 ribu, gitu. Tapi harus kita lihat lagi, markets bukan punya bapak moyang kita, gitu ya. Dan kita bisa lihat Bitcoin ini masih cukup muda, gitu, banyak yang bisa terjadi. Data 11 tahun tentunya bisa dengan, ya bisa dengan gampang pecah, gitu. Tetapi, kalau kita ngomong secara probabilitas, kecil, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara makronya. Oke, dan selanjutnya, Gary Kasparov. Ya, buat kalian yang suka main catur, pasti nggak ada yang nggak tahu Gary Kasparov. Karena dia adalah salah satu, ya bukan salah satu, bahkan bisa dibilang dia adalah pemain catur terhebat sepanjang masa. Dan dia juga pemegang nomor satu dunia terlama, setahu gue, ya. Dan dia ternyata mengatakan apa? Crypto means freedom. Dan bahkan, the chess grandmaster ini expect bahwa basket of coins atau beberapa cryptocurrency itu akan mereplace dollar dalam 10 tahun ke depan, gitu ya. Tapi spesifiknya yang mana dia nggak ngomong sih, ya. Tapi ya, Bitcoin salah satunya lah, ya. Kasarnya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat Kasparov, dia adalah orang yang mengerti matematika. Karena kita tahu, ya, kalau buat kalian yang suka dengan Kasparov, tahu bahwa dia memang sangat suka matematika. Dia punya logic yang luar biasa, strategy dan decision making yang bagus. Karena, ya, buktinya dia bisa jadi grandmaster dan juga nomor satu terlama di dunia, ya. Nah, jadi, seperti yang kita tahu, si Kasparov ini menjadi ranking satu dunia sejak tahun 1984 sampai 2005, ya. Jadi, kita bisa tahu dia, ya, legend banget dan bisa dibilangnya the best of the best, ya. Dan dia mengatakan bahwa crypto ini adalah satu cara untuk kita bisa check the government power, gitu. Kita bisa ngebalance kekuatan dari negara, gitu. Di mana sebelumnya negara punya satu monopoli terhadap uang. Nah, sekarang dengan adanya kripto, ya, kita bisa lihat, ini kita diberikan satu kesempatan untuk bisa keluar dari sistem itu. Dan dibilang apa? Bitcoin ini offers a protection against rampant government spending. Yaitu apa? Memproteksi kita dari pemerintah yang sembrono membelanjakan uang negara, gitu. Ya, dan dia bilang juga apa? Bedanya adalah ini tuh protected by math, ya. Bitcoin itu diproteksi dengan matematika, ya. Dan, ya, logic dari code-nya itu sendiri. Karena kenapa? Ya, kita nggak bisa main nambahin supply dari Bitcoin, ya. Lalu selanjutnya bilang apa? Kasparov juga melihat, gitu, ya, manfaatnya dari NFT atau non-fungible token. Di Desember lalu, bahkan Kasparov sudah berpartnership dengan OneKind, ya. Dia mengeluarkan satu seri NFT yang isinya itu 34 NFT, ya. Dan di sini, di dalam situ ada beberapa momen yang ikonik dalam hidup dia, ya. Yang pertama, di tahun 1985, di mana match yang ini yang meng-crown dia sebagai the youngest world chess champion. Ya, gila, ya. Lalu selanjutnya juga epic battle dia dengan ini, IBM. Mesin yang dibuat oleh IBM, ini juga lu terkenal banget, ya. Di mana si mesinnya itu memiliki AI yang dipowered by Deep Blue dan juga waktu dia ada speech against totalitarian governments. Jadi, ya, bagaimana kalian nggak tahu, Kasparov pernah masuk penjara, ya. Karena dia memang dari dulu cenderung, apa ya, nggak suka dengan otoriter, gitu, dengan government yang otoriter. Ya, jadi, ya, sebenarnya cocok, ya, buat orang yang jadi suka kripto, ya. Dan lalu selanjutnya bilang juga apa? Dia juga men-support kripto ini sebagai satu, apa ya, kontribusi dia terhadap the future of humanity. Jadi, dia menganggap kripto sepenting itu, ya. Nah, kalau kalian penasaran NFT-nya seperti apa, ini dia salah satunya. Ini adalah NFT catatan dia bermain catur, ya. Di mana kita bisa lihat, ini tuh adalah analysis book dari tahun 1976. Jadi, ini salah satu yang ada di dalam koleksi dia, ya. Dan sebenarnya ada panjang banget kalau kalian pengen baca dan kalian fan of Garry Kasparov, bisa baca secara full. Tapi gue mau bahas satu hal yang penting yang dia katakan, ya. It's like the dotcom bubble, dia bilang. Ini sama seperti dotcom bubble, 99,9% akan hilang, ya. Tapi, yang bertahan akan menjadi Googles of the world, menurut dia, ya. Sama seperti yang gue rasakan juga, ya. Karena kenapa? Nggak usah jauh-jauh, deh. 2016-2017 aja udah berapa banyak koin-koin yang nge-hype dulu sudah mati, gitu. Yang sekarang bahkan orang nggak tahu koin apa, tuh, ya. Jadi, apa? Hati-hati. Nantinya, apa? Don't chase pumps, chase good projects, ya. Chase cryptocurrency yang punya real use case, gitu. Intinya, ya, intinya seperti itulah yang diingin omongin, ya. 99,9% akan gagal. Dan seperti yang kita lihat juga, dia ditanya. Apakah lo percaya kalau lo nggak beli Bitcoin, itu a foolish movement, gitu. Itu tindakan yang bodoh. Menurut dia, yes. Jadi, ya, bukan gue ngomong ya, Garry Kasparov yang ngomong. Jadi, ayo invest. Dikit-dikit aja di Bitcoin, nggak apa-apa. Karena banyak yang berpikir harus invest besar di Bitcoin. No, ya. Lo bisa beli Bitcoin cuma 10 ribu. Ya, 10 ribu aja lo bisa beli Bitcoin. Tinggal, kadang-kadang yang membuat kita, ah, gue nggak bisa beli Bitcoin. Bukan nggak bisa. Lo pengennya, untungnya nggak kira-kira, gitu. Kalau bisa sehari seribu persen. Ya, susah. Kalau lo nyari koin-koin yang seperti itu, ya, seringkali jadi koin pom-pom, gitu. Berbeda dengan Bitcoin, yang sebenarnya udah bagus banget secara gains-nya juga. Tetapi, kadang-kadang di kripto, orang suka terlalu nafsu, terlalu hawak, apa itu, hawak, greed. Terlalu greedy, terlalu greedy, terlalu serakah, ya. Jadi, ya, kadang-kadang susah lagi. Kita harus bergelut sendiri atau bergulat sendiri dengan rasa greedy kita, ya. Selanjutnya dibilang apa? Menurut lo, masa depan dari Bitcoin seperti apa? Dibilang, Bitcoin will remain as the standard, ya. Akan terus tetap menjadi standard, tetapi dia nggak akan stay alone, dibilang. Nah, makanya kenapa? Akan ada banyak koin lagi yang masuk. Nah, tetapi dibilang apa? It's a natural process. Kita akan punya ribuan dan ribuan lagi koin, tetapi seperti dibilang, kayak dotcom bubble. 99,9% akan mati, gitu. Jadi, makanya kenapa gue bilang? Ya, lebih baik portfolio itu besar di koin-koin yang sudah lebih stabil, seperti BTC, ETH. Dan itu pun menurut gue, BTC harusnya lebih besar dibanding ETH. Ya, itu pendapat gue pribadi, sih. Karena kenapa? BTC sudah lebih proven, gitu. Tetapi, semakin ke sini Ethereum semakin kuat juga, gitu. Nah, tetapi, gini loh, kadang-kadang orang bahkan Ethereum saja banyak yang berpikir sudah terlalu mahal dan nggak mau beli. Jadi, ya, makanya kadang-kadang kita harus bisa bedakan apakah kita benar-benar mau invest di dalam dunia kripto atau kita hanya mau gambling di dunia kripto. Karena it's a two different thing. Apakah gambling salah? Ya, nggak juga, sih. Terserah, tergantung agama lo juga. Kalau agama lo membolehkan, ya silahkan saja. Tapi ya, kalau gue pribadi, gue inginnya investing di dunia kripto. Makanya kenapa gue menaruh portfolio gue atau membentuk portfolio gue seperti itu. Gitu, ya. Oke, dan kita kembali lagi ke Bitcoin. Jadi, kita bisa lihat sekarang Bitcoin sebenarnya sedang retest daerah Low dia di tanggal 16 Desember-an, ya. Di mana dia sebenarnya terpantul di daerah sini. Sekarang pertanyaannya apakah dia terpantul lagi di daerah sini atau dia malah breakdown, ya. Kalau dia breakdown, ya siap-siap. Menurut gue ada kemungkinan besar dia akan meng-emulate atau akan mereplikasi lah, ya, movement dia di sini, ya. Walaupun versi lebih kecilnya. Jadi kesannya, kalau di sini tuh full oreo, ini mini oreo, gitu kesannya. Kalau kita lihat, karena movementnya cukup mirip, cukup mirip. Nah, tinggal kalau sampai dia breakdown, kemungkinan targetnya sampai mana. Kalau menurut gue, targetnya bisa, ya semoga 40, ya 45 sebenarnya terlalu dekat sih ya. Tapi kalau sampai ini breakdown, menurut gue bisa sampai ke antara part 2, atau sampai kalau rendah-rendahnya bisa sampai ke 40 ribu. Dan kalau sampai 40 ribu, ya itu seringkali justru, gitu loh. Kadang-kadang tempat di mana kita udah pesimis banget, justru itu tempat dia bounce. Di sini kalau kita lihat, di weekly, dia tuh sebenarnya udah tembus dari MA50. Tetapi malah bounce di situ. Nah, mungkin nanti di sini akan terjadi apa? Oh, jangan-jangan di tempat yang kita udah pesimis, malah bounce juga di situ. Yang kita tahu adalah, ya data saja, gitu. Datanya sekarang seperti ini. Jadi janganlah coba kita untuk mendukun. Karena kalau kita mendukun, ujung-ujung kita capek sendiri. Dan malah kita jadi kehilangan, apa ya, kehilangan kesempatan untuk beli di tempat lain. Karena kita udah keburu down, gitu. Karena kalau kita udah analisa, oh pasti di sini. Tahunya nggak sampai, gitu, nggak mantulis itu. Seringkali kita jadi down, dan malah nggak mau buka market lagi. Nah, that's bad. Makanya kenapa? Jangan terlalu deterministik. Jadi kalau untuk Bitcoin, technically speaking, kalau lu ketinggalan kemarin beli dip di sini, ya boleh aja sih sebenarnya di daerah sini, ya. Daerah Rp. 46.000, oke lah buat lu averaging lagi harga Bitcoin. Nah, tetapi kalau lu waktu drop ke sini, lu udah ada buy, ya nggak perlu berkali-kali lagi lah cukup menurut gue. Karena bisa ada kemungkinan dia drop lebih dalam lagi. Bisa ke Rp. 45.000, bahkan bisa sampai ke Rp. 42.000, gitu, ya. Dan worst case-nya bisa sampai ke Rp. 40.000. Tapi semoga nggak sih, semoga saja dia hanya chasing the wake aja, ya. Karena itu sih yang terjadi sih, chasing the wake tuh, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, ya. Dan kalau kalian udah beli dari sini, jangan tambah lagi, ya. Tunggu aja sampai ada konfirmasi. Tembus lagi MA200 dan pantulan di 20 di atas, ya. Dan Cardano, sayang sekali dia breakdown, close di bawah MA20. Siapa bilang keroknya? Ya, BTC. Siapa lagi, ya. Jadi, Cardano ini sekarang secara price action sangat dipengaruhi oleh BTC. Jadi, BTC turun, dia ikutan turun. BTC stabil, dia ikutan stabil, ya. Jadi, kalau untuk Cardano sekarang sih, gue pribadi belum ada tambahan lagi posisi. Karena menurut gue, lebih baik kita wait and see. Dan kalau gue pribadi sih, lebih baik beli saat dia sudah terjadi konfirmasi, ada bullish momentum yang cukup, ya. Jadi, kalau Cardano sih, gue tunggu sampai ada movement ekonomi seperti ini. Dia naik, nembus 1.48 cent, nembus juga MA50, dan terpantul di daerah sini. Ya, apalagi kalau ada confidence dengan MA50, that's even better, ya. Jadi, for now, wait and see. Dan, seperti yang gue bilang, sometimes the best thing we can do in the markets, when it's like this, gitu ya, it's just wait and see. Ya, do nothing. Karena kalau kita paksain trade, seringkali kita jadi overtrading, dan ujung-ujungnya, ya, management risiko kita jadi nggak terlalu bagus, gitu, ya. Nah, terus ada yang pernah nanya juga, Bro, udahlah DCA Murni aja. Oh, ya boleh, boleh. Boleh kok. DCA Murni, kalau DCA Murni, sekarang nggak usah pakai chart. Sekarang aja nggak usah pakai chart. Lu pilih koin yang fundamentalnya bagus, lu cicil aja kayak nabung, gitu, kesannya. Misalkan, seminggu sekali lu masukin 100 ribu ke koin tertentu. Itu bener nggak? Bener kok, bener. Asalkan koin yang bener, ya, jangan lu meme coins lu lakuin itu yang nggak akan guna. Karena seringnya meme coins mati, gitu, ujung-ujungnya, ya. Nah, tetapi, itu SOP yang berbeda, atau itu cara yang berbeda. Kalau kita ngomongin di sini adalah kita averaging down dan averaging up. Berdasarkan support-support. Jadi, two different things. Tapi nggak berarti DCA salah, ya, DCA juga oke. Tapi baik lagi, gue ingetin koin tertentu yang bagus untuk di DCA, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan sekali lagi, mumpung masih di awal nih, gue ingetin bahwa DCWT ini bukanlah sinyal, ya. Bukan juga financial advice. Jadi, semua di sini bentuknya adalah edukasi saja. Dan, ya, sekali lagi gue ingatkan bahwa tujuan dari DCWT adalah membiasakan subscriber gue untuk charting, gitu. Dan selanjutnya, Atom. Kita bisa lihat, Atom kemarin kembali lagi naik, tetapi hari ini dia mulai terkoreksi. Dan bisa dibilang, Atom ini adalah salah satu aset yang melawan arus, gitu. Dan kalau kita lihat juga, bisa dengan jelas, ya, dia terpantul di arah sini. Nah, sekarang gini, guys. Kalau kita terlalu deterministik, nih, contoh waktu di sini, nih. Gue baru kepikiran kemarin, ya. Kalau kita terlalu deterministik, kita akan ngomong seperti ini. Lihat, angka sini nggak akan pernah tembus lagi. Atom itu nggak akan pernah nembus 26 dolar lebih nembus 1 set. Karena kenapa? Lihat logikanya. Sudah 1, 2, 3, 4, sudah berkali-kali dites supportnya. Ini support sangat kuat. Boom, turun. Kalau lo ngomong seperti itu, gitu ya, ujungnya pas turun, lo pasti diem. Diem, hilang, nggak tahu kemana. Pas naik, tuh kan bener. Tuh kan bener gimana orang udah breakdown, gitu loh. Jadi, intinya apa? Semakin kita deterministik dengan aset apapun, kita yakin, uh, ini nggak akan pernah tembus. Kalau lo sampe tembus gue, apalah, ya. Kalau udah gitu udah kacau aja. Karena kenapa? Kalau udah lo ngomong seperti itu, udah bukan otak lo lagi yang main. Tetapi perasaan lo. Karena apa? Lo sudah mulai mencapurkan analisa lo dengan ego lo. Kalau udah masuk ego lo ke situ, ya ujung-ujungnya biasanya kacau. Dan manajemen resikonya pun jadi, ya jadi kacau juga. Jadi, gue nggak saranin seperti itu. Kita harus ngomong dalam bentuk apa? Probabilitas. Gitu, ya. Dan kalau kita lihat, bener nggak ini support? Ini legit. Ini support kuat kok. Tapi nggak berarti support kuat itu nggak bisa ketembus. Ini buktinya ketembus. Jadi, sekali lagi, jangan terlalu deterministik tentang apapun juga. Dan kalau gue sekarang, by limit sih, simple ya. Buat kalian yang konservatif, sekali lagi, di MA20, di Dili. Dan good newsnya apa? Sudah golden cross antara MA50 dan MA20. Jadi, untuk yang konservatif, sekali lagi, di MA20, di Dili. Buat kalian yang lebih agresif, boleh aja di MA20, di 4 hourly. Tapi, ya kita bisa lihat ya. Sering kali, bisa nggak sih MA20 menjadi support? Bisa kok. Kayak di sini, ya technically speaking, bisa lah di sini ya. Atau mungkin kalau lebih bagus lagi, mungkin di daerah sini lah. Lagi trending up tuh biasanya di mana? Udah lama juga. Nah, misalnya di sini. Nah, bisa terjadi. Tetapi, sering kali kita lihat, akan cenderung breakdown juga setelah itu. Jadi, ya balik lagi, masuknya lebih ke agresif. Begitu, lebih ke agresif. Nah, kebayang ini di 4 hourly chart. Kalau kita ngomong yang lebih penek lagi, sejam 15 menit, ya resikonya lebih tinggi lagi. Jadi, kita harus selalu bayangkannya seperti itu. Pikirin dulu resiko, baru pikirin kemungkinan profit. Kalau kebalik, seringnya jadi boncos. Jadi, gue ulangin, untuk yang lebih agresif, bisa di MA20 di 4 hourly. Jadi, buat kain yang lebih konservatif, bisa di sini, di MA20 di daily. Nah, kalau yang di tengah-tengah, ya sebenarnya gampang sih. Tinggal di 50 aja. Buat yang lebih medium, kayak gue lah contohnya nih. Kan gue lebih cenderung medium, nggak terlalu konservatif, nggak terlalu juga agresif, bisa di sini, di MA50 di 4 hourly chart. Oke, dan selanjutnya Luna. Nah, dia sekarang sudah sangat mendekati MA20 di daily. Jadi, kemungkinan besar akan kena. Atau minimal nggak wake lah ya. Jadi, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, ujung-ujungnya pasti akan ke 20. Mau nggak mau, satu aset apapun, pasti ujungnya akan koreksi ke MA20. Itu udah pasti. Tinggal pertanyaannya, kapan? Gitu, ya. Jadi, gue ingetin lagi buat kalian yang punya buy limit di MA20, untuk di-update. Karena tentunya berubah dari hari ke hari, ya. Kalau yang udah sering ikut di CWT, pasti udah otomatis ngelakuin itu. Tapi buat yang baru-baru, gue ingetin, moving average. It moves. Gerak, ya. Jadi, kalau untuk Luna pribadi sih, gue lihat ya. Ada nggak kemungkinan bisa lanjut lebih turun sampai ke 50? Ada kok, ada. Tapi, seperti yang gue sudah bilang sebelumnya, kita nggak pernah tahu bisa sampai 50 atau nggak. Kayak di sini contohnya. Nyaris banget, tapi nggak kena. Nah, tinggal pertanyaan di sini, apakah dia akan melakukan sama seperti ini, turun dulu lagi, atau malet cuma di 20 dan terpantul. Jawabannya, seperti apa? Kita nggak tahu. Makanya kita averaging. Jadi, nggak stress, kan? Kita nggak usah milih antara 20 atau 50. Why not both? Kenapa kita nggak taruh di dua-duanya aja, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu kalau gue pribadi Luna di 20 dan 50. Kalau 50, gue belum pasang sih. Tapi nanti kalau udah deket, gue pasang. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan kalau kita technically beli di sini, ya udah masuk ke Bollinger Band sih, technically speaking ya. Tapi, gue ingetin RSI-nya masih overbought. Jadi, ya. Lebih ada resiko. Tapi, ya oke lah. Kalau untuk averaging aja sih, not that bad menurut gue. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan sekarang kita bisa lihat Phantom menemukan momentum untuk lanjut lagi ke atas. Nah, sekarang nggak tahu nih, ada yang dapat by limit di sini sama yang nggak. Karena apa? Kalau yang nggak dapat, kemungkinan besar yang percis. Dia tulisnya 2,338. Seperti yang gue sudah bilang, beberapa kali gue menyarankan untuk dinaikin sedikit. Sama seperti misalnya di sini, MA20. Di 2 dolar lebih 1 cent. Naikin lah jadi 2 dolar 5 cent. Begitu atau berapa cent. Supaya apa? Kalau cuma nge-wake, tetap kena. Jadi, pasti ada yang beberapa yang kena, ada beberapa yang nggak kena. Nah, tapi, seperti yang kita bisa lihat, ada koreksi. Tidak ada movement yang tidak ada koreksi. Contohnya di sini. Ini 2 hari ini, ada koreksi sampai nyaris ke sini. Nah, jadi, apa namanya? Sekali lagi, kita jangan terlalu deterministic tentang apapun juga. Kalau kita terlalu deterministic tentang suatu hal, gitu ya. Kita seringkali, ujung-ujungnya yang bermain adalah ego kita. Kalau ego kita ada bermain di dalam trading plan kita, ya that's bad. Apalagi kalau udah ada ngomong kayak, oh, kita lihat saja. Nanti pasti akan begini-begini. Ya, ujung-ujungnya ya bad. Kalau kita mau ngomong atom, bahkan lebih terbukti lagi, gitu ya. Di daerah sini harusnya, oh, ini support kuat, support kuat. Tembus akhirnya tuh. Tidak ada yang tahu besok mau kemana, gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Forecasting. Kira-kira ini mau kemana sih? Bukannya besok pasti ke sini, gitu. Kalau besok pasti ke sini, kalau udah pasti, yaudah aja gue gak ada-in rumah, gitu. Gue gak ada-in rumah, gue gak ada-in semua. Udah gitu gue fully leverage 100 kali, gitu ya. Tapi kan kita gak lakukan itu. Karena kenapa? Kita tahu ada probabilitas kita salah. Kita tahu ada probabilitas bahwa ada black swan event turun, gitu ya. Jadi, intinya apa? Kita tidak tahu masa depan seperti apa. Jadi, kita bisa lakukan apa? Averaging di harga-harga yang bagus. Di harga-harga support, ya. Dan sekali lagi, untuk mengingatkan buat orang-orang yang beli di resisten. Maksain beli di resisten, ya. Ada yang bilang, Bro, tapi beli di sini kan tetap untung. Iya. Tapi lihat, drawdown dulu, kan. Nah, kenapa gak tunggu aja di support, sih? Tunggu aja di support. Kayak contoh di sini, nih. Waktu dia naik ke sini. Gue pasang di M50, tetap. Gue tetap pasang di M50, kan. Kenapa? Ada kemungkinan dia bisa terpantul oleh M50. Dan ternyata benar. Dan waktu gue ngomong seperti ini, dia bilang, Wah, bang, ini masih overbought. Gak bisa. Ya, gue bilang, ini kan untuk averaging, gitu loh. Untuk averaging di M50. Tekniknya ada support. Not that bad, menurut gue. Dan akhirnya apa? Profit. Gitu loh. Jadi, selama kita ada support-nya, ya hajar aja. Selama kita ada buying position yang menurut kita, oh, kayaknya oke lah. Gitu ya. Secara risk reward-nya, not that bad. Yaudah, averaging aja harga. Selama kalian gak all-in, ini gak akan jadi masalah. Gitu, ya. Jadi, kurang lebih untuk phantom seperti itu. Buat lo yang ketinggalan, atau lebih tepatnya belinya pas banget, buy limit-nya di $2.33, boleh tetap pasang lagi di DRS itu. Atau mungkin lo dinaikin sedikit, boleh lah. Misalkan jadi $2.30, ya atau $2.40, atau $2.35, something like that. Atau kalian juga bisa menunggu pantulan di MA20 di daily. Karena kita bisa lihat, sudah terjadi golden cross. Kalau golden cross, otomatis MA20-nya akan pelan-pelan mendekati, dan secara momentum-nya cenderung lebih bullish. Jadi, untuk phantom kronologi seperti itu, dan siap-siap juga, dia semakin mendekati ke previous high dia, atau lebih tepatnya juga mendekati ke all-time high dia sebelumnya. Seperti yang kita lihat, all-time high sebelumnya seringkali bisa berubah menjadi satu resisten yang kuat. Gak usah jauh-jauh di sini. All-time high, turun, koreksi, naik lagi. Ternyata gak ada momentumnya, dan kepukul. Lalu lanjut, terus downtrend. Jadi, kurang lebih harus siap-siap, ada kemungkinan bisa dia terpukul oleh daerah $3.15. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk phantom. Oke, dan selanjutnya, Matic. Matic MA20-nya, dia technically sih ketembusnya tipis banget. Tetapi, dengan jelas dia open di bawah dari MA20. Jadi, ada kemungkinan MA20 kembali bisa berubah menjadi resisten di sini. Jadi, buat kain yang sudah beli di sini, ya gak apa-apa. Karena averaging. Averaging, it's okay. Kalau lo all-in ya, deg-degan. Jadi, selanjutnya, supportnya di mana? Andaikan sampai dia gak berhasil nembus lagi MA20, dalam beberapa hari ke depan, MA20-nya menjadi resisten, dipukul oleh MA20, ya siap-siap. Ada kemungkinan dia bisa ke daerah $2.23. Dan itu juga salah satu, bisa jadi buy limit kita. Apalagi mungkin kalau dalam beberapa hari ke depan, MA50 semakin mendekat juga ke situ. Jadi, sebenarnya ada dua pilihan nih. Buat kain yang lebih konservatif, ada bisa di daerah $2.23. Atau bisa juga di MA50. Di antara dua situ. Atau kalau lo mau bagi-bagi resiko, ya sudah, pasang aja misalnya dua. Dua peluru, gitu kesannya. Di $2.23, dan juga di MA50 di daily. Jadi, quite simple untuk Matic seperti itu. Dan kalau kita lihat di weekly-nya, dia sekarang Matic itu udah gimana sih bentuknya ya? Ini sedikit ngelag. Oke. Bollinger Band-nya belum keluar. Oke, nah kita bisa lihat. Jadi, dia sudah masuk ke Bollinger Band. Technically speaking, udah nggak sampai di daerah yang super overbought. Tapi ya baik lagi, ada kemungkinan bisa sampai ke daerah sini. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan buat kalian yang sudah akumulasi dari bawah-bawah, gitu ya, sub $2, ya congratulations. Karena gue ingat di daerah sini, ya nggak terlalu menarik untuk beli Matic. Karena ada koin-koin lain yang nge-pump. Tapi baik lagi, kita kalau beli koin yang berfundamental, koin yang benar-benar ada project-nya, ada real use case-nya, lama-lama dia ketarik Naiko. Cuma tinggal kalian sabar atau nggak. Oke, dan selanjutnya kita bisa lihat Apex. Dia sepertinya membuat lower high lagi. Jadi, mungkin ada beberapa yang bertanya, loh bro, bukannya kemarin ini bagus ya? Higher high, higher low, higher high, higher low. Yes, that's good. Tetapi seperti yang kita bisa lihat, bahwa dia beberapa hari ini, atau beberapa, ini mungkin beberapa minggu ya, atau bulan lah. Dia terus membuat apa? High di sini, lower high. Di sini, technically speaking, ya ketembus dikit lah ya. Atau sebenarnya kalau kita ngomong benar-benar, purchase-nya ini nggak ketembus, karena weight-nya lebih tinggi daripada di sini ya. Jadi, technically speaking, dia membuat apa, high di sini, lower high, lower high, dan lower high lagi. Jadi, ya itu dia. Kalau kita melihat lebih zoom out lagi, ada kemungkinan dia lanjut turun. Apalagi kalau BTC terus ngambek, ya Apex bisa terus turun. Tetapi, tenang, masih ada kemungkinan, kalau masih ada kemungkinan. Karena kita lihat, kemarin itu dia nggak sampai close di bawah MA50. Walaupun sekarang sedang retest lagi sih. Nggak apa-apa. Kita tunggu sampai dia beberapa hari ke depan. Andaikan dia bisa terus bertahan di atas 50, that's good. Mungkin aja bisa seperti ini. Di sini, dia terpantul lagi dan menembus ke sini. Itu bisa terjadi. Jadi, intinya apa? Kita harus coba lihat juga pola secara lebih zoom out-nya. Apakah dia terus membuat lower high terus? Kalau dia buat lower high terus, berarti masih cukup bearish. Kalau dia mulai bisa pecah, terus membuat higher high, higher high, higher high, artinya apa? Bullish momentumnya lebih kuat. Kurang lebih seperti itu untuk Apex. Dan kalau lo pribadi yang udah averaging di sini udah kena ya tentunya. Dan dia lagi turun sedikit, it's okay lah menurut gue ya. Dan kalau kita lihat di weekly-nya juga, dia sekarang sepertinya ya, sepertinya kalau kita lihat sekilas di weekly, kayak mau turun. kayak mau turun. Tetapi ya, baik lagi, kita nggak pernah bisa tahu apakah dia mau naik atau turun. Yang hanya kita bisa lakukan adalah lihat dari datanya dan act accordingly. Dan kalau kita lihat dengan datanya dengan jelas, ya kita tinggal tunggu apakah 50-nya kuat menahan atau tidak. Kalau tidak kuat, ya lanjut turun. Yang pertama dia mana? Support selanjutnya. Di sini, di 101. Atau kalau kamu dibuletin ke 100 dolar. Jadi kalau kalian ingin beli lagi, boleh aja di situ. Di 100 dolar. Karena ada juga, kita lihat secara strukturnya, dia tertahan di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AFAX. Dan buat lo yang belum nonton video gue mengenai AFAX, jujurnya AFAX ini gue bahas waktu berapa ya. Kayaknya seingat gue di bawah 80 dolaran. Tapi ya baik lagi, waktu itu belum terlalu banyak yang perhatiin. Karena ya lagi nggak nge-pump. Lagi sideways, lagi cenderung sedikit downtrend. Ya kadang-kadang gitu loh. Karena orang seringnya fokus terhadap koin-koin nge-pump aja. Kalau nge-pump, wah semua happy. Tapi waktu lagi ngedump, waktu lagi koreksi parah, nggak ada yang mau beli. Ya itulah, monkey brain. Beli waktu lagi naik, jual waktu lagi turun, ya gitu lah, beli di pucuk, bukan beli di support. Ya, sebenarnya itu human nature sih ya. Dia, apa, monkey brain itu human nature. Di mana kalau kita melihat action, kita ingin masuk ke dalamnya. Nah tetapi permasalahannya action macam apa yang harusnya kita lakukan. Itu loh. Bukannya kita beli di resisten, tapi belilah di support. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AFAX. Oke, dan reminder ya guys, dalam 23 jam lagi, buat kalian yang tertarik untuk mengikuti launchpad dari Bybit, jangan lupa untuk commit your bid-down ya dalam 23 jam lagi. Jadi, simple caranya, seperti yang kalian tahu ya, tinggal kalian commit aja, masuk ke daerah launchpadnya, buat di HP, di desktop juga semua sama ya, tinggal cari launchpad. Dan, saat sudah waktunya, kalian bisa commit. Ya. Jangan lupa di commit, karena kalau nggak di commit, ya udah, cuma nunggu, cuma ini aja, cuma ngeliatin aja harganya naik. Ya, dan itu udah pernah terjadi, dan lumayan mengesalkan. Ya. Jadi, intinya sekali lagi, ini ada reminder untuk kalian yang ingin ikutan launchpad dari Bybit, yaitu adalah, si token KASTA ini, jangan lupa untuk commit dalam 23 jam lagi. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, dan see you on the next videos.